Analisa sejarah mengapa Amerika Serikat menjadi negara adikkuasa? Sebenarnya Amerika Serikat menjadi negara adikkuasa karena unsur ketidaksengajaan. Amerika Serikat dulu tidak pernah berpikir menjadi negara adikkuasa di dunia. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu membedakan antara negara maju dengan negara adikkuasa. Karena di dunia ini ada negara maju tapi bukan negara adikkuasa seperti Jepang, Korea Selatan, Cina, Perancis, dan Jerman. Sebaliknya ada juga negara adikkuasa tapi bukan negara maju seperti Rusia, Arab Saudi, Iran, dan Mesir. Mari kita masuk ke pembahasan. Amerika Serikat bisa menjadi negara adikkuasa seperti sekarang ini diakibatkan oleh sosok Adolf Hitler. Mengapa Adolf Hitler menjadi penyebabnya? Mari kita kaji hubungannya. Jadi begini, dulu waktu Amerika telah merdeka dari Inggris, Amerika tengah berbenah diri. Hal tersebut membuat Amerika menerapkan sistem isolasyonis. Amerika merasa bahwa urusan dalam negeri lebih penting daripada urusan luar negeri. Dari awal Amerika merdeka sampai di pertengahan abad ke-20, posisi Amerika tidak jauh berbeda dengan Indonesia, di mana Amerika kurang aktif dalam geopolitik dunia. Waktu itu yang bermain dalam percaturan politik dunia hanya Eropa saja. Kerajaan-kerajaan Eropa yang diketuai kerajaan Prusia hingga penerusnya, yakni kekaisaran Jerman, memainkan peran dalam geopolitik dunia. Amerika saat itu suka menjauh dari persaingan geopolitik, tidak seperti sekarang yang telah menjadi polisi dunia. Meskipun suka menjauh dari persaingan geopolitik dunia dan menerapkan sistem isolasyonis, Amerika fokus membangun ekonomi dan hasilnya Amerika menjadi negara industri terbesar di dunia. Lihatlah perusahaan-perusahaan seperti Saffron, Coca-Cola, Citibank, dan lain-lain, merupakan perusahaan-perusahaan yang menjadi tulang punggung ekonomi Amerika Serikat sejak abad ke-18 hingga sekarang. Selama Amerika menerapkan politik isolasyonis, Amerika hanya sibuk mengurus ekonomi ketimbang ikut terlibat dalam persaingan imperium-imperium Eropa. Barulah di awal abad 19, Amerika mulai menampakkan taringnya di kancah internasional, meski tidak tergolong besar dan itu pun sama sekali tidak ada niat Amerika untuk menjadi negara-negara kuasa agar posisinya sejajar dengan imperium-imperium Eropa. Amerika mendukung pemberontak Kuba yang ingin merdeka dari Spanyol yang akhirnya membuat Spanyol menyatakan perang ke Amerika Serikat. Amerika malah mengajak duel Spanyol di Filipina sehingga memicu pertempuran di Teluk Manila. Jadi saat itu, Amerika menampakkan taringnya kecil-kecilan saja dengan cara mengajak ribut negara adik kuasa yaitu Spanyol yang memang saat itu sedang melemah dan mengalami kemunduran. Kedua pertempuran tersebut dimenangkan Amerika Serikat dan membuat Filipina dan Kuba masuk ke dalam persemakmuran Amerika. Setelah pertempuran tersebut, Amerika kembali lagi ke dalam sistem isolasyonis sampai pecah perang dunia pertama yang berawal dari persaingan kerajaan-kerajaan Eropa di Balkan dan puncaknya pembunuhan putra mahkota kerajaan Austria-Hungaria pangeran Franz Ferdinand. Saat kerajaan-kerajaan Eropa saling berperang, Amerika menyatakan netral dan berusaha menjauh dari konflik karena permintaan rakyat yang tidak ingin terlibat dalam konflik. Namun Amerika yang sebelumnya netral akhirnya terlibat dalam perang dunia pertama karena insiden yang tidak diinginkan. Saat Inggris resmi menyatakan perang ke Jerman untuk menolong sekutunya Perancis yang waktu itu berniat menolong Rusia karena terkait perjanjian aliansi Jerman langsung mengisolasi Inggris supaya ekonomi Inggris anjlok. Meskipun Amerika menyatakan netral namun hubungannya dengan Jerman tidak baik. Jerman berusaha memblokade Inggris yang merupakan lawan Jerman saat perang dunia pertama. Amerika memprotes Jerman karena telah memblokade mitra dagang terbesarnya yaitu Inggris. Akibat upaya blokade itu sejumlah kapal dagang Amerika rusak parah atau tenggelam akibat ranjau laut yang disebar Jerman di sekitar perairan Inggris. Hal tersebut membuat Amerika marah namun tetap pada posisi netral karena tekanan dari rakyat. Pada Februari 1915 Jerman mencanangkan akan menembak semua kapal dagang termasuk dari negara netral yang mencoba masuk ke perairan Inggris. Sebulan kemudian Jerman mengabarkan telah menenggelamkan sebuah kapal dagang swasta asal Amerika. Insiden ini membuat Presiden Amerika Serikat saat itu Wilson murka. Tetapi pemerintah Jerman meminta maaf dan menyebut kejadian itu sebagai sebuah kecelakaan. Dan puncaknya pada 7 Mei 1915 sebuah kapal penumpang milik Inggris Lusitania dihantam Torpedo Jerman tanpa mendapat peringatan terlebih dahulu di lepas pantai Irlandia. Kapal itu mengangkut sekitar 2.000 orang saat ditembak. Akibatnya 1.201 orang tewas termasuk 128 orang warga Amerika. Insiden tersebut membuat rakyat Amerika marah dan berubah pandangan dari yang sebelumnya netral malah mendukung perang. Presiden Wilson dengan semangat meminta persetujuan Kongres untuk menyatakan perang ke Jerman dan hasilnya Kongres menyetujui deklarasi perang dan Amerika secara resmi terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir di mana Jerman dan sekutu-sekutunya kalah Amerika merasa percaya diri bahwa negaranya akan menjadi negara adik kuasa seperti Imperium-Imperium Eropa namun realitanya Amerika kembali lagi ke politik isolasyonis karena desakan dari rakyat. Rakyat Amerika beserta militer trauma akan perang yang begitu mengerikan dan khususnya para militer yang trauma di medan pertempuran. Sejak saat itu rakyat Amerika tidak ingin lagi negaranya terlibat dalam perang. Situasi kembali normal Amerika tetap kuku di posisi isolasyonis hingga tahun 1939 telah terjadi Perang Dunia Kedua antara Jerman yang dikuasai oleh Nazi dan Jepang serta Italia dengan Uni Soviet Inggris dan Prancis. Karena masih trauma dengan perang dan baru pulih dari krisis ekonomi Amerika kembali mengambil posisi netral agar perang tidak merembet keredaratan Amerika. Tiga tahun sejak Perang Dunia Kedua dimulai terjadilah peristiwa yang sama seperti insiden kapal Lusitania. Serangan Jepang ke Perhalbor merubah pandangan Amerika terhadap perang. Rakyat Amerika mendesak pemerintah untuk menyatakan perang ke Blok Poros. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir imperium-imperium Eropa seperti Inggris dan Prancis mengalami kehancuran dan makin melemah akibat Perang Dunia Kedua. Inilah yang menjadi titik awal Amerika menggantikan posisi mereka sebagai negara adik kuasa. Inggris dan Prancis yang merupakan imperium terbesar di dunia posisinya digantikan oleh Amerika dan Uni Soviet. Merasa sangat kuat saat itu mengingat Perang Dunia Kedua tidak berdampak ke daratan Amerika sehingga ekonomi dan politik dalam negeri Amerika stabil membuat Amerika menggantikan posisi Inggris dan Perancis sebagai negara adik kuasa. Karena posisinya sudah di atas angin Amerika berusaha untuk mengalahkan Uni Soviet agar bisa menjadi pemegang adik kuasa tunggal dengan cara menggait sekutu sebanyak-banyaknya melalui bantuan yang diberi nama Marshall Plan. Marshall Plan hanya ditujukan untuk Eropa namun berdampak pada seluruh dunia di mana Amerika menjadikan Marshall Plan sebagai anak tawar Amerika untuk memaksa Eropa guna melepaskan koloninya. Amerika melakukan hal tersebut agar pengaruhnya semakin besar ke seluruh dunia dan mengalahkan pengaruh Uni Soviet. Perang demi perang dan persaingan demi persaingan telah dilakukan oleh Amerika dan Uni Soviet untuk menentukan siapa yang layak menjadi negara adik kuasa dan hasilnya Amerika menang dan Uni Soviet kalah sekaligus runtuh. Setelah itu Amerika semakin agresif untuk memperkuat identitas adik kuasa hingga akhirnya melahirkan tokoh-tokoh yang berwatak globalis agar Amerika tetap menjadi negara adik kuasa untuk selama-lamanya. Amerika bisa menjadi negara adik kuasa seperti sekarang karena efek kupu-kupu atau ketidaksengajaan di mana Amerika Serikat memanfaatkan melemahnya Imperium Eropa yang dulunya sangat kuat. Jadi apa rahasia Amerika Serikat menjadi negara adik kuasa ya karena ada campur tangan Hitler. Seandainya Hitler tidak mengubah strategi perang yang disusun generalnya untuk memerangi Uni Soviet Amerika mungkin akan mengisolasi dirinya sendiri untuk keselamatan rakyatnya. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.